Halo guys, kembali lagi dengan Rizky disini, dan kali ini saya akan membagikan custom room dengan paket komplit. Ya, ini adalah custom room dengan paket yang cukup lengkap sekali. Untuk bermain game, custom room ini berjalan cukup lancar sekali. Kemudian untuk multitasking, beberapa aplikasi juga masih oke, oke aja, nggak ada masalah. Apalagi cuma bermain sosial media saja, lancar parah. Dan juga di custom room ini tersedia fitur-fitur yang sangat banyak sekali untuk meng-custom tampilan HP kita. Pokoknya komplit banget dah untuk custom room ini. Ya, ini adalah Resurrection Remix OS atau RROS. Di home kita sudah disambut dengan Welcome to RR dan wallpaper yang sangat bagus sekali ya menurut saya. Keren banget sih untuk custom room ini. Oke, pertama kita intip dulu di bagian setting untuk mengetahui versi dari custom room ini guys. Ya, kita masuk di tentang ponsel. Ini adalah Resurrection Remix build version RROS Q8.6.7 dengan menggunakan versi Android 10. Custom room ini memiliki Android security patch level di 5 Februari 2021 dan menggunakan versi kernel 4.4.205+. Ya, RROS ini masih bertahan menggunakan Android 10 padahal rata-rata custom room yang rilis di 2021 sudah menggunakan base Android 11. Next, kita akan membahas di bagian fitur guys. Ya, kita masuk di Resurrection Tools dan disini terdapat banyak sekali tools yang dapat kita gunakan untuk meng-custom tampilan HP kita. Mulai dari status bar, panel, sistem, interface, lock screen, animation, dan juga miskeleneos. Ya, disini terdapat banyak sekali tools yang dapat kita gunakan guys. Pokoknya kita nggak akan bosen-bosen deh untuk menggunakan custom room ini. Dan tidak hanya itu, di bagian display disini juga masih ada beberapa tools yang dapat kita gunakan untuk meng-custom HP kita. Di antaranya terdapatnya tema. Disini kita bisa mengganti tema dari HP kita. Mulai dari bentuk icon, warna aksen, styles dari jam, dan juga grid. Wallpaper juga tersedia di custom room ini. Pokoknya lengkap banget deh. Next, di bagian Zen Park. Disini kita juga bisa mengatur dari display color calibration. Kalau kita tidak suka dengan warna default layar HP kita, disini kita juga bisa mengganti warnanya guys, sesuai dengan keinginan kita. Gimana? Komplet banget kan untuk fitur di custom room RROS ini. Kemudian di bagian security, custom room ini dibekali dengan fingerprint dan juga face unlock yang cukup responsif dan cukup cepat. Saya suka banget sih dengan kualitas yang diberikan oleh custom room ini. Next, kita akan membahas performa yang diberikan oleh custom room ini guys. Oke, disini kita akan melakukan tes. Pertama, saya akan tes dengan menggunakan Geekbench 5. Ya, kita masuk aja masuk. Saya tadi sudah melakukan tes. Langsung aja kita masuk di history. Dan custom room ini mendapatkan skor 281 di single core dan 1208 di multi core. Ini merupakan skor yang sangat tinggi sekali sih untuk HP di RAM 3.32GB saya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tes dengan menggunakan GPU Bench Smart. Berapa skor yang akan saya dapatkan di custom room ini. Dan skor yang saya dapatkan yaitu di 433.200. Lagi-lagi ini adalah skor yang cukup tinggi sih untuk kelas HP RAM 3GB. Kalau kita bandingkan dengan custom room Corvus yang telah kita review kemarin, RROS masih unggul dari segi tes Geekbench 5 dan GPU Benchmark. Next, kita akan lihat untuk performa baterai sendiri. Ya, percuma aja kalau misalkan custom room memiliki performa yang kencang namun baterai manajemennya jelek. Ya, disini kita bisa lihat untuk charger speednya. Dari 9% hingga 84% memerlukan waktu 2 jam 18 menit. Dan juga untuk penggunaan baterai sendiri, dari 84% hingga 19% membutuhkan waktu 24 jam 34 menit dengan screen on time 8 jam 59 menit. Ini saya pakai untuk sosial media, browsing-browsing dan nonton video di Youtube sesekali game aja ya. Dan ini cukup awet sekali. Untuk charger speednya juga cukup kencang, nggak lambat-lambat amat. Lagi-lagi custom room ini memang memberikan performa yang bagus sekali sih. Dan untuk performa speaker sendiri seperti apa, langsung aja kita tes guys. Terima kasih telah menonton! Jika saya dengarkan secara langsung, custom room ini memberikan performa speaker yang cukup bagus. Untuk powernya disini cukup tinggi, cukup kencang dan juga bassnya ya dapat lah walaupun nggak nge-bass banget guys. Oke, selanjutnya untuk mengetahui kualitas gamingnya kita tes langsung untuk bermain PUBG Mobile. Oke, dan disini saya juga mengaktifkan fps meter dan ini stabil di 30-an fps ya. Selama permainan saya jarang sekali menemukan frame drop. Game PUBG Mobile berjalan dengan cukup lancar tanpa ada light. Kemudian saya coba untuk kebut-kebutan dengan menggunakan Asphalt 9. Custom room ini juga masih berjalan cukup lancar guys. Terima kasih telah menonton! Next kita akan membahas kekurangan dari custom room ini guys. Pertama yaitu terdapat di sistem navigation, yaitu saat kita mengaktifkan gesture navigation, kadang-kadang untuk tombol home-nya tidak bisa berfungsi dan ini cukup mengganggu sih. Tapi ini kadang-kadang aja ya. Dan untuk kekurangan yang kedua, disini di bagian kamera. Ya, custom room ini memberikan versi kamera yang tidak saya sukai untuk interface-nya. Sebenarnya untuk fiturnya cukup banyak, namun saya tidak suka aja sih dengan interface kamera ini. Karena seperti kamera jadul aja ya. Kenapa nggak memberikan Geekcam Go aja atau Geekcam yang lain. Tapi tenang kalau kita masih kurang dengan performa kamera, kita bisa menginstalli Geekcam dengan leluasa guys. Karena untuk kamera 2B di custom room ini sudah aktif. Next, untuk penginstallan custom room ini, kita langsung aja masuk di recovery. Dan disini saya menggunakan Orange Fox Recovery guys. Kita pergi dulu di bagian wipe untuk melakukan wipe data. Kita pilih Delphic System Change Data dan juga Vendor. Eh, disini jangan memilih untuk internal storage ya, agar data yang ada di internal kita tidak terhapus juga. Kemudian kita pilih swipe ke kanan untuk proses wipe data. Kita tunggu aja hingga proses wipe datanya selesai. Setelah wipe data selesai, kita kembali dan kita pilih di bagian files. Disini kita cari di mana kita menyimpan file custom room yang telah kita download. Oke, pertama kita pilih dulu untuk RROS-nya. Dan kita swipe ke kanan untuk proses penginstallan. Kita tunggu aja untuk proses penginstallannya hingga selesai. Setelah proses penginstallan selesai, kita kembali lagi ke bagian files. Dan kita install untuk GAPS-nya. Karena custom room ini bukan GAPS version, kita langsung reboot system. Dan kita tunggu hingga masuk ke menu custom room kita guys. Oke, saya kira itu dulu untuk review dan juga cara menginstall dari RROS. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Rizky Henaka dan juga like video ini. Oh iya, subscribe juga ya ke social media teman-teman. Dan see you on the next video.